Halo semuanya, kembali lagi bersama gue CRY dan terima kasih lalu memberi ke channel Krayt Lai Z, mari ngewibu bersama gue Avriel. Anime Winter 2024 udah pada mulai tamat, salah satunya adalah anime Akuyaku Reijo level 99 ya kan, dengan Yumiella sebagai top best of the waibu nya. Sebenernya gue seneng dengan anime model ginian ya kan, membuatkan karakter-karakter yang punya karakteristik yang menarik semua gitu. Tapi untuk anime yang dulu lagi-lagi, Akuyaku Reijo gitu, capek kan. Sebenernya kalau misalnya Isekai yang karakter cowok ya dulu Isekai, Isekai, Rebirth, Reborn lah segala macam, ini Akuyaku lagi, Akuyaku lagi kan. By the way, anime model ginian tuh jarang mendapat kelanjutan gitu kan, konsep-konsep yang kayak gini. Cuma karena lagi trendingnya ya kali ya, anime-anime kayak gini tuh muncul mulu gitu kan. Jadi oke lah ya, kalau misalnya gue pribadi, anime kalau khusus Akuyaku yang ini ya kan, ini lebih berpotensi untuk dapat season 2. Entah kenapa gue berani bilang kayak gitu ya kan. Karena emang selain alur ceritanya yang harus dilanjutkan kembali ya kan, Desain karakter dan juga karakteristik karakternya tuh menarik gitu loh. Jadi pasti banyak plot twist gitu kan. Jadi story ke depannya tuh sebenernya lebih mateng ya kan. Yang ada tuh lebih ke prolog breakdownnya aja. Jadi gue kayak melihat ya sayang banget kalau nggak dilanjutin gitu kan. Lalu studinya Jumondo ini. Gue penasaran, Jumondo ini apa aja animenya? Oke. Ada anime bokep dong, astagfirullah. Studio apa ini? Animenya yang marasnya. Ya, oke lah ya. Nggak bisa berapa-berapa banyak loh. Barisan animenya juga sedikit gitu loh. Sisanya anime bokep gitu ya, udah sih. Tapi kalau gue liat Akuyaku, malah ada visual bokepnya ini ya. Nah yaudah 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 yaudah. Oke, gue sudah pada kesimpulan bahwa anime Akuyaku Rejo level 99 akan mendapatkan sendua sebesar 65%. Dengan persepsi gue bahwa anime ini akan tayang paling cepat 3 tahun dari sekarang. Kalau misalnya 2 tahun sih gacor banget ini studio gitu. Tapi kalau misalnya di tahun depan atau 2 tahun lagi nggak ada konfirmasi akan mendapatkan lanjutan. Ya woy lah ini anime yang anggap aja tidak pernah ada season berikutnya. Dan paling cepat yang bisa gue sampaikan adalah tahun 2027 di bulan Juli alias Summer 2027. I'm C.R.Y. See you next time guys. Bilang udah suara gue.